TV-nya nyala itu, nyala itu Oh goh my shit Paca bikin heboh jagad maya Karena mengaku punya firasat soal kematiannya Marsyanda alias Caca Lagi-lagi jadi bulan-bulanan netizen Gegaranya Caca memposting video joget-joget seorang diri di sebuah ruangan kosong Lihat Caca memposting video tak lazim tersebut Kemungkinan hanya untuk healing dari penyakit humornya Tapi siapa sangka aksi joget-joget Caca ini ternyata malah KUMAT KAH Astagfirullah Marsyanda Kok jadi serem liatnya Meski dihujat sana-sini Caca nampaknya tetap cuek bebek Mantan istri Ben, Kasyavani Lebih memilih berjuang melawan penyakit Bipolarnya Ketimbang melayani netizen yang julid Ada juga sih penelitian yang bilang Bipolar gak akan sembuh seumur hidup Tapi lucunya ada beberapa psikiater Yang punya keyakinan yang berbeda Dan aku kenal dengan psikiater itu Ibaratnya kepercayaan mereka adalah Bipolar itu bisa 100% sembuh Bahkan meski penyakit bipolarnya Disebut-sebut tidak akan bisa sembuh Caca tetap optimis Hidupnya bakal baik-baik saja Karena aku masih berjuang sampai sekarang Untuk lepas dari obat Tapi aku punya 100 ribu persen keyakinan Aku bisa baik-baik saja Dengan cara? Dengan cara dipandu sama psikiater Yang mengerti gimana caranya Nurunin dosis obat Sampai aku sehat Sampai aku udah gak lagi Me-label diri aku mentally ill Sakit mental Yang penting aku doain aja Aku doain, aku maafin semua yang nyakitin aku Diam dulu Atau semua yang nyakitin aku Atau semua yang aku pernah sakitin juga Aku maafin diriku sendiri Udah itu aja fokusnya Terima kasih telah menonton